Hari Anak di Solo diperingati oleh sejumlah pemain dan ofisial tim Persis Solo. Bersama ratusan anak-anak para pemain Laskar Sambernyawa, bermain sepak bola dan berbagi tips seputar cita-cita anak. Peringati Hari Anak Nasional, 170 siswa SD gelar sepak bola masal di lapangan kota barat, Solo, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung sejumlah penggawa tim Persis Solo turut bermain bersama mereka. Ratusan siswa beradu kemampuan menggocek si kulit bundar melawan tiga pemain Persis Solo. Ratusan anak ini mengaku sangat senang karena bisa bertemu dan bermain sepak bola bersama dengan pemain idola mereka. Karena bisa bermain dengan pemain tim Persis dan juga senang teman-teman semuanya juga bisa ikut. Tapi ada kesulitan gak? Ya kesulitan gak dapet bola, tapi senang banget bisa bermain sama pemain tim Persis. Menghadapi gempuran ratusan anak, tiga pemain Persis kewalahan. Meskipunlah penggawa Laskar Sambernyawa ini mengaku senang bisa berbagi ceteruan dalam peringati Hari Anak Nasional. Jujur saya sebenarnya dari Jawa Barat, tapi saya antusias sekali di kota Solo ini. Dilihat anak-anaknya antusias, terus mereka welcome sekali. Dan saya juga baru sekali berhenti partisipasi di acara seperti ini. Jadi ya sangat senang sekali. Gimana pertandingannya tadi? Iya capek, cukup capek, tapi seru. Baru bagi pengalaman juga ke anak-anak di kota Solo ini. Selain peringati Hari Anak Nasional, perkenalan dengan pemain bola seperti ini diharap bisa merangsang cita-cita anak agar bisa meraih mimpinya di masa yang akan datang. Bukan anak itu mengerti tentang keindahan main bola. Bisa membiasakan diri untuk mencintai sepak bola. Karena sepak bola sekarang ini suatu permainan yang sudah mendanjikan dunia. Pertandingan yang berlangsung selama 15 menit ini, siswa SD Negeri 16 mampu menahan imbang tim Persis Solo dengan skor akhir 2 sama. Angga Eka melaporkan untuk net.